Sejarah adalah saksi dari waktu yang telah berlalu. Menerangi realitas, menguatkan kenangan, memberi pelajaran kehidupan, dan menunjukkan kita suatu peristiwa masa silam yang penuh keunikan. Saya membawa keahlian saya di bidang sinematografi ini untuk membuat pelajaran sejarah itu lebih menyenangkan, karena kebanyakan orang itu lebih suka melihat audiovisual. Yang nggak jadi ya ini? Yang ada tangannya Niko. Dengan pembelajaran digital, siswa tidak lagi menggunakan gadgetnya, laptopnya dengan hal-hal yang tidak berguna, tapi malah termotivasi mereka untuk melakukan inovasi, bahkan suka dengan pelajaran sejarah yang dulu katanya pelajarannya tidak menyenangkan, tapi sekarang menjadi pelajaran yang menghebohkan. Dalam mengerjakan soalnya, Anda harus mencari... Metode lain yang saya gunakan adalah hit and run. Di sini siswa diminta untuk mencari barcode yang telah disembunyikan. Dengan metode hit and run, kita tidak hanya mengerjakan soal dengan berdiam saja, tapi kita juga melakukan aktivitas, dan kita juga berinteraksi dengan teman-teman kita. Pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba membuat sebuah... Banyak siswa ketika belajar, itu ke sekolah biasanya membawa komik. Sehingga saya terinspirasi di situ untuk menggunakan media komik, dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan sejarah di dalam komik. Salah satunya menggunakan software Comic Land. Bagi saya pribadi, Pak Aris itu guru yang inspiratif. Lebih banyak ide-ide yang dia tularkan kepada kami. Jadi, saya banyak mendapat masukan dari apa yang selama ini dia lakukan di dalam pembelajaran. Harapan kami selaku Kepala Sekolah, Pak Aris terus mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif tadi, yang kreatif, dan menginspirasi banyak orang. Terutama untuk teman-teman guru, kemudian siswa, dan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Guru adalah fasilitator yang membawa siswanya untuk lebih baik lagi ke depannya. Tidak perlu tampil seksi untuk mencari sensasi. Mari berinovasi dan berkreasi. Insya Allah prestasi akan menghampiri. Awali semua dari hati. Semoga Allah meridui. Terima kasih telah menonton!